Halo Earth, welcome back with me and him and Evan and we are the Earth and we are the Earth Nah ini kebeneran mobilnya emang lagi on progress Sebenernya kemarin itu udah sempat jalan di kotaan Udah sempat gue foto-foto, udah sempat gue ride kotaan Tapi rasanya kayak dokar Dokar itu andong, andong itu kuda Jadi kalian bisa bayangkan sendiri Kalau mobil ini kayak kakinya gak main Tapi pelak ring besar dan banyak tipis Jadi kalian-kalian mestinya udah pada tau semua gitu kan Apa akibatnya kalau terjadi seperti itu Sampai akhirnya gue rombak lagi dan gue custom coilover sendiri Untuk percobaan dulu Kemarin jujur gue research nih Kayak kaki delika itu agak sedikit mirip-mirip kayak expander gitu Jadi ini mobil tuh sebenernya cuma diameter si pernya itu yang besar Tapi kalau secara konstruksi bisa dibilang sama sama expander Jadi kemarin itu gue coba punya expander dan akhirnya terlalu chamber tuh Ya gak tau sih Gue sore-sore dapet berita dari si Diki Dia teriaknya, wih bagus-bagus delika, bagus-bagus Sampai akhirnya gue kaget sendiri Masya Allah Ban bisa di dalam sini Jadi kan kacau banget gitu Maksudnya ini mobil gue mau pake ring 20 tapi daily Alias gak ngerepotin gue bisa jalan kemana-mana Nyaman pun tetap Gaya pun dapat Kan itu fashion all function kita Nah makanya ini mungkin Cuplikan-cuplikan detilnya Boleh ditampilin ada di sini Ada kita lagi custom Apa tuh namanya coilover ya Sama kita lagi setting-setting lagi masalah pernya gitu Jadi konstruksinya kalau yang depan itu jadi satu Yang belakang terpisah pernya sama som Itu jadi mungkin yang gak apa ya Gak banyak terlalu edukasi Cuman yang jelas kita pengen kasih tau Aja ini Delika lagi on progress Sampai jumpa di video selanjutnya eh gue lupa info dulu jadi untuk membuka delika membongkar kakinya tentunya ada cover disini plastik yang buat wiper jadi ini harus dicopot dulu baru ada tiga baut kayak biasa kalian ngepongkar shockbreaker bisa dibilang ini mobil cukup mudah sih pengerjaan cuman ya kemarin kita lama gara-gara research aja gitu jadi ya sebenernya kemarin besok kita vlogin tapi mundur kemarin listrik mati dikarenakan listrik pay akhirnya baru hari ini kita vlog dan ya bisa dilihat itu ada yang lagi ala-ala bebersih itu ada Yohan ini jadi ini balik lagi kenal pot yang kita jual ini sebenernya boleh gak sih dimasukin ke topik delika boleh lah ya jadi kita juga sedikit edukasi di setiap vlog kita mulai dari kemarin-kemarin itu karena gue pikir informasi begini jarang-jarang orangnya mau share tapi kalau gue sendiri disini pengennya share buat kalian semua jadi tau pengerjaan disini seperti apa dan kedepannya jika kalian pengen modif mobil itu harus seperti apa jadi ini yang gue ngomong ini earth muffler ini dia stainless nah kenapa gue bilang harus stainless karena stainless itu udah otomatis anti karat jangan beli produk yang terkesannya bahannya kinclong itu pasti stainless tapi itu tuh gak belum tentu dan kita bisa lihat langsung aja dan prosesnya pun cukup dibilang rumit ya gak bisa sembarang dan ini kalau lihat banyak finishing-finishing kenapa kalau kita sekarang ngerjain exhaust dari stainless itu harus detailingnya tuh ekstra gitu karena percuma kalau bahan udah kembling tapi gak rapi kan ya kan otomatis juga tersia-sia terbuang bazir gitu ini contohnya nih ini kerjain kemarin ini kan ini ada valvetronic rasannya tuh bisa dibilang karam nah gitu ya pokoknya kemarin tuh las-lasannya tuh jadi banyak banget jerawat nih dan bahannya gak nyatu ya mec ya karena valvetronic itu bahannya dari besi biasa sedangkan kita nyambung ada monel ada stainless gitu jadi ini yang bawaannya dia kita tadi poles lagi kita poles sampe cuman ya maksimalnya segini karena emang bahannya dia gak bagus iya monel sama gini iya nah dikati sama stainless belakangnya nih ini yang kita ini yang kita punya terus karena aku udah terlalu parah banget yang ini kita udah berusaha benerin cuman ya emang besinya udah terlalu hancur ya jadi kita cati tuh biar tetep rapi jadi gak kena nih ini mau seleksi ya seenggaknya kalau mobil kalian dicuci atau ngolong-ngolong rapi gitu jadi kita perhatiin sampe bagian-bagian yang gak keliatan tuh dan bisa liat lagi nih sambungannya nih ini bedanya kalau ini kan sambungan kita punya nih ini masih mentah nih jadi bener-bener harus halus dan cacing ya cacing atau gak motifnya koin gitu kan koin ya nah jadi ini yang tadi gue ngomong masalah pembelajaran ada lagi nih sini sini jadi ini mobil bisa dibilang cukup banyak sih kasusnya ya meg ya tuh ini yang bekas falftroniknya ini liat ini bisa dibilang ini kan bahannya kan stainless look ya tapi ternyata dia besi gitu karat jadi ya ini loh yang menyebabkan kenalpot-kenalpot kalau gak performance mobil kalian dan pada cuman di cat doang gitu loh biar keliatan kayak stainless gitu iya cat silver gitu dan kalau kalian mau tau ini gue pernah liat sih di online ini harganya tuh sekitar 850 ribu cuman seperti ini muffler tip nah sekarang kita balik lagi ngebandingin dengan produk kita yang kita kan dibarkan disini kan research dan developmentnya ini oke terlihatnya bagus gitu kilat tapi karatan karatan kalau kita gak mungkin karatan dan itu enteng kedua oke lah kalau ini ada biru-birunya ya kita juga bisa kalau mau asal bikin biru-biru sesuai dengan request kalian karena ngebiru-biruin stainless itu cuman cukup pake cairan kimia gitu dan itu kita ada tapi kalau gue lebih seneng polos polos tuh kayak lebih clean aja ya satu lebih clean dan keliatannya tuh raw raw yang rapi itu lebih industrial kalau zaman sekarang kita bilang jadi kenapa kita pikir muffler tip kita itu bisa terhitung murah gitu 850 harga promo kita tes pasar bareng-bareng siapa yang penasaran boleh kepo-kepo bisa DM 5 Instagram kita dan ini kalian lihat sendiri ini buktinya gitu ini begini aja tuh 850 ribu tapi gak ada apa-apanya kalau gue bilang dengan bahan yang kita buat karena disini kita bukan tipikal bengkel yang mau tipu-tipu masalah bahan penting cuan gitu gak lah ya kita gak mikir disitu kita yang penting kalian yang menggunakan produk kita bangga 1 awet 2 dan emangnya itu standarisasi produk yang material yang kita pakai itu emang untuk barang tersebut gitu jadi kita gak mau ada sistem pengiritan disini gitu nanti kalau emang udah ada waktu kita salt spray dropoutnya buat gak buktin ke kalian kalau ini tuh gak bakal karat gitu ya bener kita lagi cukup banget bengkel lagi penuh banget nih kita lagi penuh banget dan mungkin kita akan launching beberapa produk baru juga ya dan tentunya itu ada mobil merah 2 di depan 3 sih 1 udah kalian udah pada nonton belum vlognya tapi belum rilis sih vlognya ya belum ya itu yang merah sana maksud gue tuh lihat tuh ada linknya disini dan ada satu lagi kita sombong sedikit tapi jangan kelamaan tuh udah pokoknya stay tune terus di channel kita jangan lupa like subscribe komen karena subscribe dari kalian itu sangat membantu kita mengembangkan bengkel ini jadi kemarin juga ada yang tanya kan sebenernya earth itu punyanya siapa? yang jelas gue bisa ngomong earth itu punya Indonesia udah gitu aja ya kan karena kita disini pengen bener-bener nge-develop dimana caranya punya produk unggulan-unggulan dari negara kita sendiri mau dari segala desain secara bahan secara material secara produk finishnya gue maunya begitu dari Indonesia kita gak kalah sama luar gitu jadi ya mungkin cuplikan selanjutnya tentang delika ini kita jadi ngelantur-ngelantur nih boleh langsung aja saksiin terus cuplikannya bakal Evan tetap update SIO oke sekarang yang nyobain half-in apa-apa berapa? cuplik 20 coilover ilika dengan jack harus gini yang sudah kita rakit sini berani sih enak gitu sekarang ini masih ada bunyi-bunyi jack jack bocorinnya jadi bubancong bubancong berani jadi dia masih main berparingan juga masih tidak benar takutnya masih sama instabil dan main-main oke oke yang duluan depan bagus tapi yang masih dipertanyakan yang belakang sudah masih bagus jadi sebab belakang lagi depan udah bagus banget nih jadi dia dengan kumpitan kalau gak dijalankan bergelombang dia nangam jadi saya pasti bagus ya pasti bagus tinggal belakang aja ini buka jalan gue gak bisa coba yang sampai gimana-gimana ini ya berhubungi kita nanti nekat nanti kita nekat-nekat lagi lagi belakang ini kok belakang sih dari depan dulu depan aja dulu udah nyaman yang ibaratnya gue sekarang curiga karena belakang kerasan jadi tetap menutup mainnya tuh kalau belakangnya main juga bukan otomatis mobil itu bakal bermain depan-belakang ya betul nah itu yang ibaratnya harus gue solving ke dekat itu jadi ini mobil yang siapa sih yang gak mau bawa mobil ini jangkar keluar kotak nah ini kan depan udah hanteng nih belakangnya kan yang jadi kerasanya tuh dari pudar nah betul meskipun kita duduk depan cuman masih terasa gitu belakangnya tuh kayak ngembal gitu kan kayak disundul-sundul gitu dari belakang dul iya jadi ini gerik-geriknya terlalu keras di belakang ini depannya udah bagus udah main ya udah soft ini gue hitung aja gue suka dan jauh banget lebih enak daripada yang pertama kali itu sih keras mabuk puas jujur-jur sih itu pairnya pair dem lo gua itu pair dem lo grandis ya iya jadi ya gitu lah terlibatnya pengisian asusnya depan masih hilang aja sama ngilangin cedup-cedup ya tinggal finishing lah guys jadi pokoknya korang obinya tadi ada pirotnya juga waktu jalan menurut kalian ganteng gak si Delica ini penggaring 20 sebenernya sih enak ini mobil enak cuman ya untuk penyempurnaan mungkin ini si intang seterah ini tapi gue enggak gini mending dibawa atau di atas kayaknya si anak-anak gue nunggu di atas kayaknya ke atas nih kebaran kali buat ramai golok katanya oh buat rakyat golok iya jadi pengajian aja dibongkrak eh dibongkrak di dongkrak jadi tinggal tinggal di sini sedikit lagi depan 2 Agus tinggal langsung aja selesai penggaring Indonesia oke guys kita selesai lagi guys selesai 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 selesai